Jadi kalau misalkan kita mau Satu teknologi Tidak mesti framework Itu harus tahu Filosofinya dulu Dan kita harus menggunakan Se ideomatik-ideomatiknya dia Masing-masing bahasa itu Punya filosofi Mungkin tidak semua Secara eksplisit kasih tahu Tapi kayak Python Dia ada Zen of Python Itu harus dipahami benar-benar Maksudnya harus ngikutin Supaya benar-benar Kita belajar benar-benar Se-Python-Python-nya Tidak Python ala-ala JavaScript atau sebaliknya Jadi misalkan Teman-teman belajar functional programming Pakai bahasa apapun Yang fungsional Kalau saya contohin misalkan Elixir Banyak yang baru mulai belajar Elixir Karena dia sudah terbiasa dengan Ruby Yang adalah OP Itu mindset-nya masih OP Jadi begitu coba ngoding di Elixir Dia masih terbawa gaya-gaya OP Padahal sebenarnya itu fungsional Jadi itu yang harus dipahami dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!